Intro Dalam upaya membantu warga Ukraina, warga di berbagai kawasan di Amerika Serikat terjun menjadi relawan termasuk peluhan warga Washington DC dan sekitarnya yang mengembas dan mengirim peralatan medis ke Ukraina Warga keturunan Ukraina di Washington DC dan sekitarnya mengumpulkan suplai P3K dan peralatan medis untuk disalurkan ke negara asal mereka Hari ini kegiatan oleh Yayasan Amal United Help Ukraine melibatkan 50 relawan The scissors go into this little pocket, here we put a marker, compression bandaging goes here, then add the tapes After we are done with the kit, it goes further to Mila I'm a supervisor, I check to make sure everything is in place and in order according to instructions Then my colleague and I put the kits into boxes Salah satu komponen terpenting adalah tourniquet yang menghambat pendarahan pada anggota badan Salah satu komponen terpenting adalah tourniquet yang menghambat pendarahan pada anggota badan Paket medis ini bisa menolong nyawa selagi menunggu bantuan medis profesional Mengemas bantuan memungkinkan para relawan berbagi kecemasan dan rasa sedih akan keluarga dan teman-teman di Ukraina I feel guilty because there is not much I can do to help But we are doing whatever we can All the problems I had before the war, I don't have them anymore Because none of them matter compared to what my friends and relatives are going through there Relawan bekerja sejak pagi dalam tiga shift, masing-masing empat jam Siapapun boleh ikut membantu dengan mendaftar pada medsos Setiap 5.000 medikit terkemas akan langsung menempuh perjalanan ke Ukraina From Delaware it's gonna go to Poland, it's like a transit area And then it's gonna go to the view Western Ukraine And then from the view it's gonna get to Kiev by next week Diperkirakan paket-paket medis ini akan tiba di Kiev dalam seminggu untuk disebarkan ke kota-kota lain Sementara itu roda sumbangan dan pengemasan terus bergulir di berbagai lokasi di Amerika Serikat Dari Washington DC, VOA